Halo Sobat Pemudik, pada video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara mendapatkan tiket kereta api, tiket pembatalan, dan tiket kereta tambahan. Tapi sebelum lanjut, ayo tinggalkan like dan subrek dulu ya, makasih. Lebaran sebentar lagi, tapi tiket kereta api lebaran sudah habis terjual tak tersisa. Dari berita yang beredar, tiket kereta lebaran sudah terjual sebanyak lebih dari 600 ribu tiket di tanggal 2 April hingga tanggal 10 April 2024. Namun kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara mendapatkan tiket kereta untuk arus balik lebaran. Mari disimak. Arus balik lebaran diperkirakan akan terjadi pada tanggal 16 dan 17 April besok. Dan sebagai pengingat bahwa tiket kereta api saat ini sudah bisa dipesan 45 hari sebelum hari keberangkatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa malam nanti akan terjadi war tiket kembali atau kepesanan tiket besar-besaran untuk arus balik lebaran yang menggunakan jasa angkutan kereta api. Baik, langsung ke intinya. Yang harus dipersiapkan adalah aplikasi ini. Pastikan Anda semua sudah menginstal KAI Akses, yaitu sebuah aplikasi pemesanan tiket kereta resmi milik PT Kereta Api Indonesia. Tersedia di Playstore untuk Android dan di Appstore untuk iOS. Padahal ini saya anggap Anda semua sudah paham cara pengemparasian aplikasi ini. Tapi jika boleh saya singgung, perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, nama penumpang, jumlah penumpang, tanggal keberangkatan, stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, dan saldo elektronik Anda. Itulah hal yang perlu Anda persiapkan. Lanjut, tiket kereta api tanggal 16 April biasanya dibuka pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 malam tepat nanti. Jadi tips dari saya. Yang pertama, silahkan Anda standby atau bersiap 10 menit sebelum jam 12 malam. Yang kedua, persiapkan sinyal seluler Anda dalam keadaan benar-benar bagus. Yang ketiga, harap dimaklumi jika aplikasi lelet atau error karena ribuan orang sedang mencari tiket juga bersama Anda. Oke, saya demonstrasikan. Misal, saya akan berangkat dari Yogyakarta tujuan pasar Senin pada hari Selasa tanggal 16 April 2024. Ketika saya cari, muncul notifikasi seperti ini. Ini berarti tiket kereta api saat ini belum tersedia. Kita harus menunggu pada malam hari nanti. Tips yang keempat, silahkan refresh terus pencarian tiket Anda. Dari pukul 23 lebih 55 menit sampai pukul 00.00 lebih 10 menit atau 5 menit sebelum sampai sesudah jam 12 malam. Hal ini akan membuat tiket yang Anda cari segera keluar jika sudah pada waktunya. Jika beruntung, tiket akan muncul dan Anda bisa segera memesannya. Perhatikan nama penumpang dan nomor tempat duduk Anda. Sesegera mungkin arahkan ke menu pembayaran. Jika Anda sudah masuk ke menu pembayaran, segera lakukan pembayaran. Pembayaran tiket diberi tenggang waktu selama 1 jam 5 menit oleh pihak KAI. Jika sukses, selamat. Anda sudah mendapatkan tiket kereta. Namun bagaimana jika tiket kereta sudah habis? Jangan khawatir, ini adalah trik yang kedua. Tiket kereta yang dibuka pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat akan segera diserbu oleh pemesan tiket. Namun, pernahkah Anda berpikir? Bagaimana jika tiket itu tidak berhasil terbayar oleh pemesan? Ya, Anda benar. Tiket itu akan muncul kembali ke aplikasi untuk kita ambil lagi. Kapan waktunya? Nah, jika tiket dibesan pada pukul 00.00 dan waktu tinggang pembayaran 1 jam 5 menit, maka kemungkinan besar tiket akan keluar lagi di aplikasi pada pukul 1 lebih 5 menit atau mungkin bisa lebih. Pengalaman saya ketika war tiket tahun lalu, saya mendapat tiket kereta api Sawung Gale pada pukul 1 lebih 12 menit. Bagaimana jika tiket tetap habis? Kita ulangi siklus ini hingga jam 3 pagi. Karena pengalaman teman saya, dia juga mendapat tiket di jam 2 lebih 30 menit hingga pukul 3 pagi. Itu artinya, kemungkinan tiket yang muncul mengalami 2 kali gagal bayar. Namun, mohon maaf apabila tiket masih tidak bisa Anda dapatkan, karena membeli tiket saat lebaran ibarat sebuah keberuntungan. Jika tidak beruntung, ya harap bersabar. Jika beruntung, maka itu rezeki Anda. Jika boleh, saya sarankan. Berdasarkan pengalaman saya dan teman, ketika berburu tiket lebaran, tiket biasanya akan muncul kembali di jam-jam berikut ini dan pada hari-hari yang berbeda. Disclaimer, ini berdasarkan pengalaman saya dan teman saya. Anda boleh mencobanya jika mau. Tapi saya juga tidak memaksanya. Tiket kereta biasanya muncul kembali, yaitu di jam 1 pagi, jam 3 pagi, jam 7 pagi, dan jam 3 sore. Di jam-jam itulah, saya dan teman-teman dulu di tahun-tahun sebelumnya, mendapat sisa-sisa tiket yang mungkin dibatalkan oleh penumpang kereta. Lumayan kan, bisa pulang kampung, hehehe. Lalu, apakah masih ada tiket kereta tambahan? Saya rasa masih. Tapi tidak menutup kemungkinan, tidak ada. Tahun lalu, tiket tambahan muncul secara berkala mendekati mudik lebaran. Saya sarankan kepada Anda untuk selalu memantau perkembangan informasi tambahan mudik kereta di official site atau situs resmi Kereta Api Indonesia pada Twitter dan Instagram. Namun, Anda juga tidak harus terpaku pada satu transportasi saja. Masih ada bus, pesawat, dan juga alternatif lain. Seperti misalnya motoran seperti saya, yang bisa membuat bokong kram tak berasa hingga berjam-jam. Sekian, tips dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan di-share jika menurut Anda berguna untuk teman Anda atau saudara dekat Anda yang ingin menggunakan jasa kereta api. Saya pamit. Terima kasih. Salam nyepur. Semoga kita semua bisa bertemu dengan sanak saudara di kampung. Terima kasih.